Mau mendukung dakwah di JKD Channel? Yuk belanja di Tokotamhid www.tokotamhid.com Kata seorang ibu kepada anak gadisnya Dek, kalau kamu nanti menikah Jagalah mata suami kamu Maksudnya gimana bunda? Jangan sampai suami kamu Melihat dari tubuhmu Sesuatu yang jelek dari penampilanmu Kalau di rumah dandan Suami saya itu malah Heran kok Pak Ustadz kalau saya dandan Kamu ngapain sibuk di rumah dandan? Boros Gak usah dandan Padahal Rasulullah meminta Istri-istri itu di rumah dandan Karena lagi-lagi itu kalau di luar Apalagi kayak di Jakarta ini Pemandangan-pemandangannya itu Membuat kita banyak-banyak istighfar Penampilan perempuan-perempuannya seperti itu Ketika di luar seperti itu Pulang kok seperti itu Di luar lihatnya ninja Atau bahkan Malah motor-motor yang lebih keren daripada itu Di rumah Adanya Honda 70 Di luar penampilannya sungguh sangat mempesona Umi aku pulang Iya aku tahu Sampai di rumah tanya tuh Umi yang pakaiannya Cuma pakai duster Itu pun bolong-bolong Rambutnya disini berantakan Disini ada rollnya Disini ada koyok satu Koyok dua Koyok tiga Yang kedua Jagalah hidung suami kamu Maksudnya apa Kalau suami kamu pengen mendatangimu Jangan sampai tercium bau yang tidak sedap Silahkan pakai minyak wangi Tapi di rumah Jadi ketika suami mendatangi Kamu lagi masak Mbak Ya Lagi goreng tempe Sreng Terus tiba-tiba dia menyerang dari belakang Memeluk Sreng Ya buang Baunya itu Ya kan Disini bau Selat malaka Baumu kok kayak gini Nggak jadi aku Ya kan Maka rajin-rajinlah mandi Nggak apa-apa Silahkan pakai perawatan Asalkan suami anda Mampu memberikannya Kemudian Jagalah Makanan suami kamu Jangan sampai Suami kamu itu Seringnya jajan di luar Sekarang penyakit-penyakit di luar kan banyak Mending Anda mbak Mulai sekarang Belajar untuk masak Wanita zaman now itu kan Lebih suka mager Tinggal aplikasi Ojek online Pesan go food Atau mungkin pesan Yang lain Yang penting ada makanan Tidak mesti saya harus Masak Padahal masakan dari tangan Seorang istri Itu sama dihargai oleh suaminya Seasin apapun dia Ya Bikin nasi goreng Guaremnya kebanyakan Suami anda ketika pas pengantin baru Tidak mungkin protes Suamiku Aku kasih nasi goreng Terima kasih Ambil satu sendok Hmm Masya Allah Gimana Enak gak nasi gorengnya Masya Allah Seumur hidup Baru sekali ini Saya merasakan nasi goreng Dengan rasa seperti ini Ya kan Itu belum tentu enak Ya kan Asinnya Sampai ke ulu hati Kalau begini caranya Lama-lama saya bisa Darah tinggi Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih